Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Serba Serbi Microsoft Office dan SPSS. Di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana melakukan uji efektivitas pada penelitian desain eksperimen melalui normalized gain. Kita melakukan itu dengan SPSS. Bersama saya, Syabu Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita sampai pada video terakhir tentang rangkaian video tentang skripsi yang menggunakan desain kuasi eksperimen, yaitu uji efektivitas. Kali ini kita akan menjelaskan tentang menguji efektivitas dengan menghitung gain score. Cuma yang menjadi catatan, menghitung uji efektivitas dengan gain score itu dilakukan pada penelitian kuasi eksperimen yang menggunakan kelas eksperimen dan kelas kontrol. Saratnya kalau, jadi uji ini dilakukan kalau apabila pada uji independen sampel kita sebelumnya yang menguji perbedaan rata-rata antara hasil post-test kelas eksperimen dan kelas kontrol itu berbeda secara signifikan. Jadi kalau hasilnya seperti itu, maka kita lanjutkan dengan uji efektivitas. Tapi kalau dari awal, berdasarkan hasil uji independen sampel t-test, menyatakan bahwa perbedaannya tidak terlalu signifikan antara rata-rata hasil post-test kelas kontrol dan kelas eksperimen, maka uji ini tidak perlu dilakukan. Nah bagaimana cara menghitung gain score? Ini rumusnya, cara menghitung gain score itu ini rumusnya. Jadi skor post-test dikurangi skor pre-test dibagi skor ideal dikurangi skor pre-test. Nah ini gain score, tapi nanti akan kita gunakan itu adalah gain yang sudah diprosentasikan. Jadi nanti skor gain ini dikali 100%, sehingga nanti akan diperoleh gain score. Sehingga nanti kalau perhitungannya menggunakan, karena kita akan menggunakan SPSS untuk menghitung gain score, bukan Excel. Kita akan membuat beberapa variable dengan cara, bukan input, tapi dengan cara proses perhitungan. Lalu kalau sudah diperoleh gain prosennya, kita akan menafsirkan efektif atau tidaknya berdasarkan ini. Kalau gainnya 40%, dinyatakan tidak efektif. Kalau antara 40-55% dinyatakan kurang efektif. Kalau antara 56-75% itu dikatakan kurang efektif. Dan efektif itu kalau di atas 75 gainnya. Nah ini kategorisasi prosentase n-gain yang dikeluarkan oleh LHK. Itu pengantarnya, sekarang kita langsung menuju data di Excel. Kita buka lembar kerja Excel. Nah ini lembar kerja Excel. Sekali lagi, ini datanya kita menggunakan data yang sama dari awal. Mulai dari uji normalitas, sampai uji homogenitas. Lalu kemarin uji dites, uji man-witney. Dan sekarang uji FQS, datanya sama. Jadi ini kita inputkan di SPSS data editor. Sekarang kita langsung menuju ke sana. Oke, ini data SSS editor. Untuk menghitung n-gain score, kita tidak bisa menghitungnya langsung dari ini. Jadi kita butuh beberapa variable baru yang kita masukkan dengan cara compute. Artinya perhitungan dari beberapa variable yang sudah ada. Kita mulai saja. Variable pertama, ada transform ya, compute variable. Variable yang pertama kita beri nama itu selisih. Selisih, post, dan pre-test. Nah gitu ya, selisih. Jadi variable ini diperoleh dengan mengurangi variable post-test, dikurangi variable pre-test. Nah gitu ya. Ini variable pertama. Oke, lalu kita, oke. Execute berarti sudah. Kita lihat window data editor. Nah ini, apa namanya, variable terbaru. Kita lihat di variable view-nya. Nah ininya dihilangkan saja ya, supaya 0. Nah ini post-test. Kita ubah pabelnya ya. Selisih, selisih, post-test, dan pre-test. Kita balik lagi ke data view. Baik, selanjutnya kita akan membuat variable yang kedua. Transform, compute variable. Ini namanya ideal, skor ideal. Bebaslah, sebetulnya. Memperbuahannya. Skor ideal dikurangi minus min. Re. Oke. Cara ngitungnya, skor idealnya 100, dikurangi nilai pre-test. Nah gitu ya. Oke. Execute. Kita lihat. Oke. Ini sudah muncul. Kita ubah dulu variable-nya. Ini nilai maksimum. Dikurangi selisih. Selisih. Nilai maksimum. Dan pre-test. Ini dikosongkan. Oke. Nah ini nilai idealnya. Nilai ideal min. Nilai pre-test. Nah yang kemudian, variable selisih kita akan menghitung n gain skornya. Yaitu mengurangi ini dengan ini. Bukan mengurangi. Membagi. Membagi ini dengan ini. Variable ini dengan ini dibagi. Oke. Kita transform lagi. Complete variable. Ini namanya n gain skor. Komputasinya selisih post-test. Ini ya. Dibagi. Selisih nilai maksimal dan pre-test. Nah gitu ya. Oke. An ilegal karakter. Dimana ya sebentar. Oh iya ini. N gain skor. Atau supaya connect aja n gain gitu ya. Kita coba. Oke. Nah execute. Kita lihat. Nah. Kita dapat variable yang ketiga. Kita lihat dulu di variable timnya. Oke. Nah disini kita tuliskan keterangan n gain skor. Ininya desimalnya di nolkan. Oke. Kita masuk lagi ke data view. Sekarang kita buat variable yang ketujuh ya. N gain prosen sekarang. Dengan cara mengalihkan n gain skor kali 100. Nanti n gain prosen itulah yang akan kita analisis rata-rata gain kelas kontrol dan kelas eksperimennya ya. Transform. Confute variable. Nama variabelnya n gain prosen. Oke. Diperoleh dengan cara mengalihkan n gain skor kali 100. Oke. Oke. Execute. Kita lihat. Sudah ada. N gain prosen. Kita rubah dulu variable timnya. Nah disininya kita masukkan n gain prosen. Nah. Selanjutnya kita untuk melihat efektivitas metode pembelajaran yang dibuangkan baik di kelas kontrol ataupun kelas eksperimen. Kita lihat rata-rata n gain prosennya berapa untuk setiap kelompok kelas. Nah. Kita cara menghitungnya. Analyze. Lalu descriptive statistics. Lalu menu explore. Nah. Di definite listnya kita gunakan ini n gain prosen. Lalu untuk di factor listnya kita gunakan ini. Variable kelompok. Lalu oke. Nah ini outputnya. Nah untuk output yang pertama ini hanya menjelaskan bahwa kelas kontrol ada 24 siswa, kelas eksperimen ada 24 siswa, dan semuanya tidak ada data yang missing. Artinya terinput dengan benar gitu ya. Nah lalu yang selanjutnya kita lihat di descriptive. Nah disini untuk melihat efektivitasnya cukup lihat min. Lihat min dari dua kelas gitu ya. Untuk kelas kontrol ini minnya 33. Nah 33 persen gitu ya berarti rata-rata kenaikan, rata-rata gain yang diperoleh oleh kelas kontrol itu 33 persen. Artinya itu ada pada rentang di bawah 40 persen. Artinya kurang efektif. Bukan kurang, tidak efektif. Sementara untuk kelas eksperimen itu minnya 41,8. Berarti itu ada di rentang 40 sampai 55. Itu interpretasinya kurang efektif. Jadi metode pembelajaran di kelas kontrol itu tidak efektif. Sementara di kelas eksperimen kurang efektif. Nah lalu hal selanjutnya kita lihat disini. Minimum, maksimum, range. Minimumnya kelas eksperimen itu di kelas kontrol itu ada yang justru nilai pretestnya lebih tinggi daripada posttest. Itu paling kecil, min 11. Sementara untuk yang nilai maksimumnya ada yang memperoleh 100 persen. Artinya kenaikan nilai posttest dibandingkan nilai pretest itu adalah 100 persen. Sementara di kelas eksperimen, semuanya mengalami kenaikan nilai posttest dibandingkan nilai pretest. Kenaikan minimumnya itu 4,17 persen. Kenaikan maksimumnya 100 persen. Sehingga sekali lagi, kalau lihat dari hal itu, kita bisa menyimpulkan bahwa metode pembelajaran show and tail itu memberikan gain yang lebih besar dibandingkan metode yang digunakan di kelas kontrol. Cuma apakah perbedaan keefektifan di antara kelas kontrol dan kelas eksperimen itu signifikan atau berbeda secara nyata? Kita harus melakukan uji independen t-test terhadap variable end gain prosen. Kita melakukannya seperti biasa. Kita balik dulu ke data editor. Kita melakukan uji t-test terhadap ini. Saratnya ingat, normal atau tidak dulu. Jadi caranya, Anda masih ingat ya, analyze, descriptive statistics untuk uji normalitas, lalu explore, end gain prosen, intertap, lalu di plot, itu normality plot with test. Kita continue. Nah ini ada, kita langsung saja ke test of normality. Nah ini, ingat untuk kolgomogorov-Smirnov, kalau sampelnya lebih dari 50, tapi kalau kurang dari 50, kita gunakan yang ShapiroWheel. Kita lihat ini, kelas kontrol itu nilai signifikasinya 0,328, sementara kelas eksperimen 0,13. Berarti kalau untuk kelas kontrol, gainnya itu normal, karena di atas lebih besar daripada 0,05. Sementara untuk kelas eksperimen itu lebih kecil daripada 0,05, sehingga datanya tidak normal. Nah karena salah satu kelas tidak normal, sehingga kita tidak bisa menggunakan statistik parametrik. Kita harus menggunakan statistik non-parametrik untuk uji beda, melihat perbedaan gain prosen antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Jadi kita lakukan analisis selanjutnya, analyze, non-parametrik test, legacy dialog, lalu independent sample untuk non-parametrik test. Ini ya, kita ini sudah, nilai asalnya kan begini, kita reset dulu. Jadi yang end gain prosen, ini jangan lupa masuk ke sini, untuk ke groupingnya, kita gunakan yang ini, dan kita define group, ini satu untuk kontrol, dua untuk eksperimen, continue. Kita cek this ini, man with me. Kita klik ok. Kita lihat, langsung tabel man with me. Nah ini ya, untuk kelompok kontrol, min-nya itu, min-rengnya 22,67, untuk kelas eksperimen 26,33. Kalau dari sini sih berbeda gitu ya, walaupun hanya 4 poin. Lalu apakah perbedaannya yang disediakan, kita lihat di tabel berikutnya. Kita lihat di nilai asimsi totalnya. Nah, ini nilainya 0,364. Nah, berdasarkan interpretasi, penerimaan interpretasi, karena nilainya lebih besar daripada nilai probabilitas untuk total itu 0,025, sehingga HO diterima. HO diterima artinya, kelas kontrol dan kelas eksperimen untuk rata-rata gainnya itu tidak berbeda secara signifikan. Sehingga kesimpulannya, perbedaannya itu tidak terlalu mencolok, sehingga secara umum bisa kita katakan model pembelajaran show and tell di mata pelajaran akidah di MI itu tidak efektif. Karena gain yang dipoleh oleh kelas kontrol dan kelas eksperimen tidak berbeda secara signifikan. Nah, itu interpretasi efektifitas yang bisa kita lakukan. Nah, selanjutnya di samping kita sudah tadi melihat rata-rata gain prosentase dari setiap kelas kontrol, dan dari setiap kelas, baik kelas kontrol maupun kelas eksperimen, dan kita sudah tahu interpretasinya untuk kelas kontrol itu tidak efektif, karena di bawah 40, sementara untuk kelas eksperimen itu kategorinya kurang efektif rata-rata gainnya, karena ada di antara tentang 40 sampai 55. Nah, sekarang kita buat interpretasi untuk setiap kasus atau setiap siswa, gitu ya. Kalau tadi kan rata-rata interpretasinya, sekarang untuk setiap siswa. Nah, kita buat variable baru, variable kelompok, variable kategori, tapi kategori untuk interpretasi gain prosent ini. Jadi, interpretasinya itu nanti satu untuk tidak efektif, dua untuk kurang efektif, tiga untuk cukup efektif, dan empat untuk efektif. Oke, kita buat variable baru dengan transform, compute. Target variable-nya itu interpretasi gain, itu namanya ya. Nah, lalu, no break expression-nya, nanti kita kasih satu yang memenuhi kriteria, satu itu untuk yang tidak efektif. Kalau lebih kecil dari 40. Continue. Sebentar, apanya ya, ini, ini. Gain prosent-nya lebih kecil daripada 40. Continue. Kita cek, oke. Nah. Oke, ini sudah terisi ya. Sudah terisi, karena ini semuanya di bawah 40. Berarti yang kurang efektif. Lalu, selanjutnya, kita buat lagi. Sekarang, no break expression-nya yang dua. Nah, dua itu jika gain-nya di bawah, bukan di bawah ya, lebih besar dari, Lebih besar dari 39, berarti termasuk 40, dan lebih end gain prosent-nya itu lebih kecil dari 56. Sekarang, kita lihat, kita lihat, kita lihat sudah muncul belum. Oke, ada ini ya. Nah, ini di atas, di atas 39, rentangnya 40 sampai 55 ya. Oke, dua. Kita lanjutkan. Yang ketiga, no break expression-nya 3. Kategori ketiga itu jika bentangnya lebih besar dari 55 sampai lebih kecil dari 76. Gitu ya. Oke, continue. Oke. Yes. Execute. Oke, kita lihat. Oke, tiga sudah masuk. Gitu ya. Nah, tinggal yang kosong-kosong ini kan sudah otomatis, ini 4. Kita pakai rumus saja ya. Transform compute variable. Ini yang 4. Gain kriteriannya, kalau end gain prosent-nya ini lebih, besar dari 7 liru. Continue. Oke. Keep execute. Kita lihat. Nah, ini sudah terisi semua ya. Nah, sekarang kita masukkan kriteriannya di sini ya. Oke, satu itu untuk yang tidak efektif. Yang kedua, untuk kurang efektif. Yang ketiga, untuk cukup efektif. Oke. Yang keempat, untuk efektif. F. Nah, ini interpretasi type. Ininya, enggak perlu ada koma ya. Ininya variable nominal. Oke, sip. Kita lihat data view. Nah, ini karena ini tadi ya. Di setting-nya tampilkan value. Asalnya kan seperti ini. Oke. Kita tampilkan. Nah, ini tidak efektif dan seterusnya. Nah, setelah seperti ini, langkah selanjutnya adalah sebelum melakukan deskripsi, analisis deskriptif, frekuensi ya, membuat tabel distribusi frekuensi dan chart. Nah, kita pisahkan dulu datanya antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Ini masih dalam satu file. Karena untuk fungsi yang frekuensis ini ya, dia hanya bisa melakukan satu variable gitu ya. Satu variable tapi disatukan datanya gitu ya. Jadi, kalau ini kan ada dua kelompok gitu ya. Nah, karena dua kelompok kita pasti kita pisahkan dulu datanya. Jadi, kita save dulu ini filenya. Misalkan ini namanya kelas kontrol aja yang pertama ya. Kelas kontrol. Save. Lalu, kita buat lagi file baru. Save as ini kelas eksperimen. Nah, untuk ininya, attribute ini kita buang dulu ya yang kelas eksperimen ini. Clear datanya. Ini kan kelas. Oh, ini yang file eksperimen berarti yang kelas kontrolnya kita clear. Clearkan sampai ini. Ke kanan, clear. Nah, berarti ini hanya kelas eksperimen. Kita save. Lalu, kita buka file baru isinya yang open. Yang kelas eksperimennya. Eh, ininya kelas kontrolnya. Open. Berarti yang ininya di clear. Sampai bawah. Nah, untuk variable ini kan enggak perlu ya. Kita clear juga. Lalu yang tadi. Ini clear. Nah, sekarang kita baru bisa melakukan analisis. Pertama untuk kelas, apa ini? Kelas eksperimen dulu ya. Nah, ini interpretasi game-nya. Kita lakukan analisis. Analyze. Deskrimi statistik. Frequencies. Interpretasi game. Oke. Lalu chart. Pilih bar chart. Continue. Oke. Nah, ini outputnya kita lihat. Sudah selesai. Nah, ini outputnya untuk interpretasi game kelas eksperimen. Untuk kelas eksperimen, ada 13 siswa yang kategori kayaknya itu tidak efektif. Jadi, bagi 13 siswa, metode show and tell itu tidak efektif meningkatkan pemahaman mereka. Ada 5 yang kategorinya kurang efektif. Tapi bagi 5 orang siswa itu efektif. Karena kenaikannya di atas 76 persen. Nah, itu. Nah, ini diagram batangnya. Nah, ini untuk kelas eksperimen. Sekarang kita lakukan untuk kelas kontrol. Kelas kontrol. Nah, untuk kelas kontrol sama yang dilakukan. Ini analyze. Deskrisis statistik. Frequencies. Lalu ini. Chat-nya itu bar chat. Continue. Oke. Kita lihat. Window output. Nah, ini untuk yang. Kalau tadi di atas ini ya. Ini untuk yang kelas eksperimen. Untuk yang ini kelas kontrol. Nah, untuk kelas kontrol itu bagian besar atau sekitar 62,5 persen siswanya. Metode yang digunakan di kelas kontrol itu tidak efektif dalam meningkatkan pemahaman. Oke. Hanya efektif untuk dua orang atau sekitar 8,3 persen. Nah, itu ini interpretasinya. Ini tabel diagram batang. Ini bisa-bisa dikopikan ke Word ketika ada deskripsi. Nah, itu akhirnya. Selesai Tidiho terakhir. Tentang deskripsi dengan desain kuasi eksperimen. Saya kira itu saja. Tidak lagi. Mohon maaf. Apabila ada yang kurang jelas silahkan di tombol komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!